Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwa Fisial Nah ini ada mantan kepala bin Yaitu Pak Hendro Priyono Beliau akan menjelaskan atau memberikan statement Tanggapan tentang fenomena Yang banyak sekali orang mengkritik Masalah pencalonan Mas Kaisang Dan yang kemarin pencalonan Mas Gibran Oke semoga video ini dapat menjelaskan Dan menjadi pendidikan politik yang baik bagi kita Langsung saja kita melihat videonya Bismillahirrahmanirrahim Itu lagi Pak yang jadi kritik Terutama fenomena yang unprecedented Di 2024 Soal dinasti politik Terus tiba-tiba Mas Gibran dengan Putusan MK yang Ketua mahkamahnya Itu pamannya Terus bisa jadi calon walaupun umurnya gak cukup Dipas-pasin umurnya Terakhir muncul putusan MA Kaisang bisa maju sebagai Sebagai apa namanya Calon yang bisa dipilih Padahal seharusnya umurnya gak segitu Orang kemudian mengkritisi itu Sebagian juga mendukung gitu ya Sampai dibully orang Bapak termasuk yang mana Buat saya yang jelas Kita negara hukum Jadi sepanjang tidak melanggar hukum Dan hukum tata negara termasuk di dalamnya Apa salahnya Kalau memang tidak suka Cari kesalahannya apa Atau jangan pilih Atau ya gak usah pilih Tata-tata terpilih Saya jadi Kebetulan saya lagi bangun itu Etalase Karaton Majapahit Di Jakarta Majapahit kan 234 tahun berkuasa di Asia Tenggara Ganti-ganti Dua apa itu? Dan itu dinasti Dan itu dinasti Inasti Langsung Tapi kan Berkuasa 234 tahun Rontok karena Perang saudara Perang saudara Nah itu Itu Ulahnya orang-orang barat kan Ngadu domba Dan itu yang Kenapa saya bikin ini Biar Para Ini generasi Orang-orang Masyarakat dari generasi penerus Tahu bahwa kita itu Sebetulnya Sangat kuat Dan beradab Sebelum Diketemukan Jadi Tidak benar bahwa Kita dulu Tidak beradab Harus dibikin beradab Makanya Dijajah Itu keliru Jadi saya mau lihat Ini patung emas ini Semuanya ini Patungnya patung apa? Gajah Mada Hayomuro Raja-raja Majapahit kan ada Ada rimas Tapi ditanya sama seorang Patung Soekarno bapak gak bikin? Udah Karena kan udah jaman Kesini Tapi jaman Ini konteksnya Majapahit Majapahit Karena Rasanya Kita dulu cemerlang Jaman Majapahit Dan itu ada politik Dinasti kan? Dinasti Suatu kebetulan Bapak sudah membaca nih Kira-kira bakal Riput soal Mungkin dinasti Pak Ewa Bikin keraton Majapahit Bercanda Ingin saya Kalian generasi penerus Supaya tahu bahwa kita ini Bangsa yang besar Dan lebih Daripada Barat Yang mereka tuh Sebetulnya belum ketemu Cocok Cocok sejentral Sama dengan Pak Prabowo Gitu Masa bangun Kata orang-orang Masa bangun Ibu kota negara Nyari investor Ini kan bukan bisnis Ini harus tanggung jawab negara Supaya kita berkedaulatan Dan lain sebagainya Banyak bertubi-tubi Kritik pada Pak Jokowi Terutama di masa-masa Menjelang dia Apa namanya Purnatugas Apa salahnya kan dengan investor Bapak sendiri melihat Kalau menghalalkan segera cara itu Artinya kan menabrak aturan Dan undang-undang Betul Undang-undang Dan peraturan apapun Gak ada yang ditabrak Ah betul Cocok saja Sesuai dengan aturannya Tapi kan Itu adalah tanggung jawab bersama Kalau memang tidak suka Ya jangan milih Tapi ternyata Kita pilih terus Masyarakat yang menilai Dari survei kepuasan juga Yang paling masih menonjol Memang Elit dari pemerintahan Elit dari partai politik Yang bertentangan Pasti tidak senang Dan itu politik Dinasti Kalau saya ingat Dulu saya dekat Sama Presiden George Bush Yang senior Yang junior Tapi saya kenal juga Sama George Bush senior Waktu Di Rio de Janeiro Saya sempat Foto sama Beliau Yang senior Itu juga dinasti Tapi kan Sesuai aturan Dia dipilih Walau begini Pak Konteksnya dinasti Itu Pada satu titik Dimana Bisa dipilih Orang yang berasal dari keluarga yang sama Seperti Kennedy Itu kan Kurang apa Dinastinya Tapi ini ada cerita Orang yang sebenarnya Belum bisa Dibikin Ya kalau Bapak bilang Ada hukum dan undang-undang Hukum dan undang-undang itu Dibuat sedemikian rupa Supaya fit Dengan sosok Tersebut dan kebetulan Itu adalah anaknya Tapi yang membuat Itu kan Bukan dia Kalau ada buktinya Dia yang membuat Itu rekayasa Hadirkan Tapi tidak ada bukti Betul Misalnya ini Misalnya begini Waktu Dibagikan Tapi ini cerita sini Gak apa-apa 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 Bansos Gak Waktu dibagikan Kertas tertutup Siapa yang Layak jadi Wakil Presiden Nulis Setelah nulis Dibuka Enam semuanya Namanya Sama Ibran Siapa aja Enam orang itu Nah Lebih bagus Tanya sama Salah satu Salah satu Julfi Flihasa Julfi Flihasa Oh Ini cerita terakhir Di hari-hari Terakhir ya Setelah putusan MK ya Itu setelah Setelah putusan MK Pak Setelah Setelah Putusan MK Kan orang membacanya Bahwa memang Kehendaknya Pak Prabowo Akar Gibran Maju bersama Pak Prabowo Dan kemudian Itu Ya tapi Ya itulah Belum Belum ya Belum 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 Karena begini Ada Salah satu Partai Yang baru Lahir Ketemu Pak Jokowi Dia Cerita Bahwa dia Ditanya Kira-kira Siapa Nah Terkira Ketemu Yang baru Ketemu Saya Enggak Nyebut Tapi Kalau Enam Itu Kayaknya Enam Ketemu Pak Setelah ketemu Pak Jokowi Saya kira siapa Melayu pelan-pelan Melayu penting Saya terkejut juga Terus saya tanya kamu bilang siapa Saya balik tanya Kira-kira siapa ya Pak Jokowi Yang rame kan Eric Tauhir Yang rame dulu Terus saya tanya terus kamu bilang apa Saya bilang tapi Eric Tauhir Gibran Gimana Pak kalau anak Bapak Gibran Tadinya Katanya orang ini juga Sebelumnya Pak Jokowi Sudah ngumpulkan Partai Koalisi untuk tanya Siapa kira-kira Jadi Wapres yang paling Tepat Dan pasti harus memenangkan Ya betul Nah Waktu itu Suara udah ada Nama Gibran Tapi beliau bilang Kesampingkan dulu nama itu Yang lain aja dulu Itu setelah MK atau sebelum MK? Sebelum Sebelum MK Sebelum MK Terus muncul nama-nama kan Eh mereka bisa ngusulin nama Gibran Sedangkan Aturan gak memungkinkan Gibran Makanya Pak Jokowi bilang Kesampingan Coba yang lain dulu Saya Sulit juga Kata beliau kan Ini anak Nanti gimana serangan Jadi coba ini singkirkan dulu Cari yang lain Dihitung-hitung Pada ngomong Ada yang survei dari sana Survei dari sini Udah Ada nama Voting Akhirnya Belum ada gitu Namanya apa? Nah itu saya gak tau Oke kita sudah nunggu-nunggu Kalau misalnya pakar Intelijen Bilang kan tau Itu gak percaya Terus Terus Tapi terus Gak kangen dia Waktu ketemu saya itu Dia udah sebut Gibran Gibran Karena kita dibuka Ternyata saya lihat Sebelah kanan Sama Gibran Itu Terus baru Terus masuk ke MK kan Jadi memang Seorang dengan Dengan Kapasitas Kapabilitas Dan kredibilitas Pemahaman politik Informasi Dan lain sebagainya Tetap Indonesia Seorang Hindropriono Waktu itu Menyebut nama Wakil Presiden Yang fit Dengan pak Prabowo Apakah Gibran juga? Bukan Bukan Saya gak Gak perhitungkan Gak diperhitungkan Gibran Tapi Kalau bisa masuk Masuk Siapa saja Orang yang paling Dekat Sama pak Jokowi Menurut saya Bisa menambah Kemenangan Karena endorsement Endorsement itu Menjadi sangat jelas Endorsement Incumbent itu Ada Ada Jokowi Apa namanya Terwakilkan Dan itu yang Mungkin saya bilang Pertama saya bilang Menang Kedua Baru saya bilang Satu putaran Karena Guru Guru Jadi saya punya Mahasiswa Atau gak Paling bilang Sama anaknya Jangan kesitu Sini aja Ini pasti Menang Saya bilang Yang menang Prabowo Oke Terus Pandika bilang Dia bilang Terlanjur Terlanjur Masuk ke sana Tapi katanya Banyak yang Yang kesana Akhirnya Kejeblos Awalnya Masih nunggu-nunggu Terus Udah kadung nyebur Baru kemudian Kayaknya si bos Ke arah sana Kecele juga Astagfirullah Kalau Menantu saya itu Karena terlalu lama Setelah berhenti Pensiun dari Panglima Tendayani Gak dapet jabatan Apa-apa Jadi gak ada kerjaan Itu Jadi Orang siapa aja Yang ngeproach kan Jadi sensitif Gitu Beda kan saya Begitu Pensiun kan Saya Banyak kerjaan Masih terus Komunikasi Terlanjur Gabung nih Gak ada kerjaan sibuk Saya Ini lah Terlanjur Ini lah Macem-macem Jadi Sibuk terus Terus Sampai saya belajar Sendiri Terus Saya bikin sendiri Itu untungnya Tapi Andika tidak Gak ada Pekerjaan lama Kerjanya Angkat besi Mulai kan Datang orang yang Ngeproach dan Simpati Ini Ini Bapaknya Yang Bukain Sasa aja Karena Begitu Kenyataannya Begitu Kalau saya Lihat Kalau saja Dia ada Posisi Waktu itu Mungkin Cukup kuat Untuk Tidak Bisa Diajak Ajak Tapi Karena Tidak ada Tanggung jawab Apa-apa lagi Udah jadi Panglima TNI Udah lama Dia mulai Ada Pendekatan-pendekatan Gabung lah Gabung ke sana Kan Dia kan Udah tua Saya gak bisa Pengaruhin Kalau saya ngomong Juga Masa Mertua Menantu Berkelayun Ya betul Terserah Tapi Saya cuma Ngasih tahu Bahwa Yang menang Prabowo Nah guys Kita akhirnya Sebenarnya Saya sudah Tidak kaget Dengan statement Pak Jendral Pak Jendral Hendro Priyono Yang mengatakan Pak Jokowi Sebenarnya Awalnya Tidak pernah Menyodorkan Nama Mas Gibran Itu Kita pernah Apa itu Mereaksan Atau melihat video Dari pamannya Pak Jokowi Lebih tepatnya Kakeknya Mas Gibran Dan itu Menunjukkan Bahwa Pak Jokowi Bukan Orang yang Rakus Akan kekuasaan Atau orang yang Terlalu Berambisi Akan kekuasaan Yang terakhir Tadi saya kaget Itu saya kaget Big kaget Ternyata Ini Mertua beliau sendiri Yang bilang Bapaknya sendiri Kalau kata hostnya Ternyata Jendral Andika Terlanjur Terlanjur Masuk ke Yang itu Yang partai warna Merah Dan Pak Jendral Hendro Priyono Tadi menjelaskan Masalah Dinasti Memang betul Kalau masalah Dinasti Ya kita sudah tahu Dari sistem zaman kerajaan Baik itu juga Di Islam Sistem kalipah Semuanya dinasti Dan Alhamdulillah Tidak ada Tidak ada masalah Selagi itu Baik dan positif Untuk bangsa Kenapa tidak Dan itu juga Tidak melanggar hukum Maupun konstitusi Maupun hukum Bata negara Ya kenapa tidak Apa salahnya Saya akhiri Tetap cerdas Selalu berpikir positif Jangan mau terkecebelah NKRI harga mati Dan tentunya tetap Kawalah menangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton